Lantaran persoalan harta warisan seorang anak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tega menganiaya ibu kandungnya hingga meninggal dunia. Peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan tersangka berinisial TY 37 tahun terhadap ibunya SD 83 tahun di rumahnya di Desa Karanggedang, Kecamatan Sruengs pada Selasa 23 Juni 2020 lalu. Dikutip dari Kompas.com dari keterangan tersangka, ia geram kepada korban lantaran tidak mau mengubah surat perjanjian pembagian warisan. Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahyakurniawan menjelaskan, surat perjanjian yang dimaksud ialah tersangka pernah menjual tanah keluarga seluas 30 ubin senilai 45 juta rupiah. Pelaku berharap dengan diubahnya surat perjanjian tersebut, ia mendapat warisan lagi di kemudian hari. Tersangka menganiaya ibunya dengan cara melepar botol minuman soda yang berisi air mengenai pelipis korban. Tak cukup sampai di situ, korban yang mengalami kesakitan kemudian dipukul di bagian wajah dan mendorongnya hingga terpental. Korban yang menjalani perawatan medis di RS Ude Kebumen selama sepekan setelah kejadian meninggal dunia. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 44 Ayat 2 atau Pasal 44 Ayat 3 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!